Waduh, gue harus ngakir sesuatu Hei, kamu jangan pake-pake sama perempuan ya Bikin malu nama keluarga tau Udah, sekarang saya keseramanya Pulangnya kamu keseramanya, siang Hei, siapa juga yang kurang ngajar lo Cika Dia suka sama gue, gue suka sama dia Apa urusan lo? Gue aja yang menimu di sana Pergi jalan lo Tolong Tolong Woi kunyuk, gue aja lo sana Ngapain sih pake mukul-pukul injam segala Siapa? Ih, rese banget sih Udah, siapa lo? Gue aja, gue aja juga lo Datuk juga Oh Woi, mana lo? Gabur lo ya Woi, gabur ya Woi James Aduh, gue Serius, serius, serius Lu gapapa kan? Gitu, gitu, gitu Eh, gapapa, gapapa Tadi, gue sempet ajar si Jody Gua cu-cu-cu-cu-cian Uh, gabur dia Hei, hebat lo James Tapi kenapa ga lo pukulin aja Sampai block blur Sampai abis Gua rasa Dikabur ke rumah lo tuh Ngapar kita berdua kali Eh? Aduh Sialan Gua memang ga kabur si James Tapi jangan sampe banyak gua tuh tau Kalo gua kaburnya sama lo Emangnya Kenapa kalo kabur sama gua? Ya gua pasti disuruh pulang lah Emangnya lo pikir gua sekolah sama dugem dutih dari mana? Eh, eh, eh Cika, Cika Cika, ambil roti dibodong nih Cila Lu lapar banget nih Lumus badan gua sakit semua Iya, iya, iya Bentar ya Eh, bentar bentar lo Eh, jangan deket ya You Ya ändar Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tauan nih, gue mati nih gue. Om, apa kabar Om? Sorry banget ya Om. Saya juga nggak nyangka kalau Cika sampai kabur kayak gini. Iya, dia itu masih labi. Tapi, dia baik-baik saja, Pat. Baik-baik aja sih Om. Cuma, tidurnya aja. Agak ngorok. Jadi gimana nih? Apa Cika mau langsung diajak pulang sama Om? Iya. Tapi, saya mau kasih pelajaran dikit buat dia. Oke. Aduh, hentong gue nggak ketahuan. Iya, tapi ini gawat Cika. Gue ketemu bokap lo di bawah tadi. Untung juga gue nggak kelihatan. Eh, nenek-nenek dari Gunung Gedul juga bisa lihat kali kalau bokap gue udah di lobi. Lagian tadi kan perjanjiannya gue ngambilin lo roti. Jadi harusnya lo diam-diam manis aja dong di sini. Udah, udah, udah. Siap-siap gue bantuin. Mending. Aduh, mending sekarang lo pulang lewat pintu belakang. Soal bayar-bayaran, biar aja gue lockin semuanya. Yang penting kan karena darunya. Aduh, kok di dalam bulan dua gini? Udah bulan, ayo. Yaudah, yaudah. Gue pergi dulu. James, telepon-telepon gue ya. Yaudah, yaudah. Ayo, yaudah. Yaudah, James. Adelie. Ayo, ayo, ayo. Tidak tau Cikanya udah gede ya Tapi Cikanya kabur sehari doang dicari-cari kayak gini Apaan sih papai? Kamu memang sudah besar Untuk tau bahwa kabur itu adalah perbuatan yang memalukan Tadi Jody yang lapor sama papa di dalam James bakal mukulin dia? Enggak Cika, justru sekarang Jody Lagi kasih pelajaran sama James Gimana Jody? Si James sudah kamu kasih pelajaran? Sudah om Dan saya juga mau minta maaf Atau kelakuan James selama ini Eh lu apa yang harusnya minta maaf? Kelakuan lu tuh magis banget Kaki manteng segala lagi, masuk 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 melaluan Jadi Kamu pergi dari rumah Kabur dari rumah pergi sama si James itu Udah gitu kamu nginep doatel murah Begitu? Maunya sih doatel mahal ma Tapi dana kehidupannya kurang Bukan begitu maksud mama Cika Kenapa sih kamu jadi hancur seperti ini? Si James itu udah ngerusak kamu Cika Kamu jadi kacau begini Gak usah kamu jalan lagi sama dia Siapa Siapa yang mau jalan sama James? Cika kalo ngedate sama James pasti naik mobil kok Capek kali kalo jalan Liat tuh pak Ngomongnya udah ngelantur gak bisa diatur Mau jadi apa coba dia? Kalo sampe hamil gimana pak? Udah papa aja yang ngatur, males mama Cika Papa udah gak bisa lagi kompromi sama kamu Paling tidak Sampai kelakuan kamu berubah jadi baik Mulai besok Kamu kembali disupirin sama Jody Dan gak ada izin pergi sama James Papa apaan sih? Enggak, Cika gak terima keputusan sepira kayak gini Cika udah benci sama Jody Jadi Cika gak mau disupirin sama dia lagi Tapi terbukti Dia bisa lebih jaga kamu Semenjak kamu gak disupirin Jody Kelakuan kamu semakin parah Enggak, Cika gak mau Cika gak peduli Oke Kalo kamu masih tetep sama ego kamu Mama sudah punya sederet hukuman untuk kamu Tahun depan tidak jadi pergi ke Disneyland Terus Jangan coba-coba kamu ngerengek-ngerengek Minta ikut sama mama dan papa Kalo mama dan papa pergi ke Hongkong Tidak ada lagi uang untuk belanja Untuk jajan Dan untuk dugem Dan Kalo kamu masih gak nurut lagi Gak dengerin omongan mama dan papa Kamu pergi sana ke kampung Biar sekolah disana Tolong James Papa jadi bingung Papa sudah tidak tahu cara apa yang harus papa kasih tau ke kamu Papa benar-benar menyerah Apa kamu senang Lihat ayah kamu menyerah sama anaknya sendiri Yaelah pa Aku gak ada maksud bikin papa ngerasa ngerah ngadepin aku kok Paling tidak Aku cuma minta waktu sedikit lagi Setelah itu yaudah Kau bisa masuk kantor kok Bahkan masuk kantor setiap pagi lagi Dari omongan kamu sendiri Sudah bikin papa susah untuk percaya Jadi kalo kamu mau Agar papa percaya sama kamu Lakukan sesuatu Agar papa bisa percaya kamu Yaudah pa Maafin aku pa Tapi kau janji Nanti aku berusaha lebih baik lagi pa Oke baik Dan ingat Mulai besok Papa tidak mau dengar alasan apapun Kamu harus ke kantor dan bekerja Mengerti? Eh? Apaan tuh? Coba kakak liat Apaan tuh? Sini liat 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 Vera Coba liat Kak kamu liat Ih kakak apaan sih mau tau aja Gak sopan tau Kamu masih tergilah-gilah sama Riko ya Vera denger ya Kakak gak akan maafin diri kakak sendiri kalo sampe adik kakak dipermainkan sama cowok brengsek Ih kakak Riko tuh gak brengsek Dia baik Dia baik kok sama aku Ya ampun Vera kakak kan udah bilang berkali-kali Tak kekenal siapa Riko Riko itu emang brengsek Ingat ya kakak gak akan biarin kalo sampe kamu dipermainkan sama cowok brengsek itu Ya ampun ya merasa ku rasakan jua Nah gitu dong Mau berangkat sekolah semangat Mau kakaknya cerah Aduh ibu suka banget ngeliat anak ibu Mukanya seneng Kan ada dalsanya bu Apalagi Iya bu Sekarang Ayu udah punya sahabat Itu tuh bu Adiknya mas Judy Vera Aduh bu Dia tuh anaknya baik banget bu Jadi Ayu kalo cerah sama dia nyambung Ya mungkin kita sama-sama orang gak punya kali ya bu Bukannya kamu punya maksud lain Apa tuh bu Iya Karena dia adiknya Jody makanya kamu seneng Ya kan Aaaaah Malah sebelumnya Ayu gak pernah kepikiran tuh bu Ibu pinter banget sih Ya bener-bener Kalo gitu Ayu minta cembelanin aja deh sama Vera buat deketin mas Jody Haaah Ya ya Haaah Ya 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 Pagi semua ya Pagi Lama banget sih datang ya Gak parah disini lo, balik si anak kabinan lo Sampai kesiangan dong, langsung gue nungguin lo Bukan dong minta gue Saya disuraya kamu untuk menjaga kamu Jadi saya harap kamu jangan galak Kalau kamu nolak saya Silahkan lapor ke orang tua kamu dan Saya siap pergi kapan aja Satu hal lagi Saya cuma ditugaskan untuk Nganter dan juga jemput kamu Karena saya ada kerjaan lain Saya masuk Hahaha Fera ku tayang Kalau A-A Riko jadi pohon, kamu jadi apa yang? Oh, aku jadi daunnya aja deh. Buat mayungin kamu, supaya gak keujanan, terus gak kepanasan. Aih, aih. Berarti kita berduaan terus dong. Terus kalau A-A Riko disambar petir, gimana yang? Ya, kita mati berdua lah. Kan sih dosen mati. Oh, iya ya. Fera sayang, kalau A-A Riko jadi mobil, kamu jadi apaan, nyayang? Aku jadi kemudinya aja deh, biar dipegangin terus sama kamu. Loh kok, aku kan jadi mobilnya. Ya, kalau kamu jadi kemudinya, yang megang bukan aku, orang lain dong. Oh, iya ya. Sorry, gak polisang. Cakep-cakep lemot. Eh, tapi yang... Aku kapan nih bisa ke rumah kamu? Aku kan pengen ketemu orang tua kamu. Pengen ngapel gitu, kayak orang-orang lain. Pengen ketemu cabar. Aku malu, Rik. Rumah aku kan jelek. Sudah gitu. Aku kan orang miskin. Ya, ya. Biasanya mantap kok untuk pekerjaan. Baik, Pak. Terima kasih. Pak, Pak. Berhenti sebentar, Pak. Baik, Pak. Siap ya. Kepas ya. Kepas ya. Ayo dong. Kepas ya. Kepas ya. Kepas ya. Kepas ya. WAH! Ya, Pak? James, kamu di mana? Lagi di jalan, Pak. Pasti kamu lagi ngurusin Cika ya? Enggak, 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 enggak kok, Pak. Papa enggak mau tahu. Kamu harus segera ke kantor. Ya. Lepen dari siapa sih? Kok lo kayaknya ketakutan gitu? Ya, Bapak yang punya rumah kontrakan saya, Cika. Saya lupa ngunci rumah. Kita ngebut ya ke sekolah. Habis itu, saya pinjam mobil kamu untuk balik. Enggak apa-apa, kan? Ya udah. Coba, Ran. Cowok mana yang gak pening? Ngedrok rumahnya gak boleh. Jemput di depan rumahnya gak boleh. Aduh, pokoknya banyak banget yang aneh-aneh dari si Vera. Udah gitu nih, Rane. Penampilannya tuh gak kayak orang kismin. Apaan, apaan? Kismin? Taga-naga. Rane lu tuh gak gaul banget sih. Kismin tuh ya miskin. Oh, miskin. Bilang dong. Gak usah muter-muter gitu. Udah gitu nih, Ran ya. Pas tadi gue pacaran di taman sama Vera, tiba-tiba ada om-om dateng. Om-om? Terus itu om-om ngamperin Vera. Eh dia malah ketakutan. Tuh gimana gue gak pening, Ran. Iya, Ran. Gue jadi curigessian nih. Curigessian? Hmm, tapi lo jangan tersinggung ya. Jangan-jangan si Vera tuh cewek begituan lagi. Hmm, secara kan dia emang kekurangan duit kan? Ran? Iya juga sih, Ran. Iya. Aduh gimana dong, Ran? Masa iya gue mesti pacaran sama pecun? Mendingnya nama gue, Kak Lirik. Iya kan? Tidak! Kok pergi nih? Eh. Eh, Pak James. Akhir masuk kantor juga. Ssssss. Lagi. Eh, Mbak Lucy. Kok mau kau datang? Bilang saya datang jam 7 ya. Lah, saya aja biasanya datang jam 8. Kok jam 7? Yuk bilang aja jam 8 kurang 15.